Dan pemerintah untuk mengetahui situasi terbaru di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kita terhubung dengan Auriga Agustina. Auriga, bagaimana suasana terkini di gedung DPR RI, usai demo kemarin? Yezul dan juga pemerintah, situasi terkini di depan gedung DPR. Pasca demo yang terjadi kemarin, ini terpantau kondisi. Sejumlah fasilitas seperti pagar, tembok, maupun tanaman hias, serta CCTV yang kemarin sempat dirusak oleh masalah, ini tengah dalam masa perbaikan. Bisa dilihat di belakang saya, Yezul dan juga pemerintah, ini adalah teralis besi pagar yang kemarin sempat dijebol oleh masa dan saat ini sudah diperbaiki dan kini tengah dalam masa finishing. Tadi dari pantauan kami, perbaikan ini dilakukan sejak tadi pagi dan saat ini sejumlah petugas juga tengah melakukan pembersihan di area ini. Tapi ternyata Yezul dan juga pemerintah, ini tidak mengganggu kondisi arus salu lintas yang ada di kawasan DPR RI ini, karena kalau dari pantauan kami, arus salu lintas pada siang hari ini, ini masih terpantau ramai lancar. Kemudian juga tadi kami melihat di dalam gedung DPR, ini sejumlah personil gabungan yang terdiri dari TNI dan juga Polri ini terus bersiaga. Total ada lebih dari 3.000 personil yang disiagakan untuk menyiagakan apabila nantinya terjadi demo susulan. Karena kemarin dikabarkan bahwa hari ini akan ada demo susulan, namun tadi kami mengkonfirmasi kepada Presiden Partai Buruh, disebutkan bahwa hari ini demo susulan tersebut ini batal digelar, mengingat kemarin DPR berjanji terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada ini juga dibatalkan. Namun dari Presiden Partai Buruh ini menyebutkan bahwa demo susulan ini akan kembali digelar. Apabila terkait dengan PKPU, ini tidak segera diterbitkan oleh KPU maupun juga DPR terkait dengan Pilkada ini. Sementara demikian, Zul, kembali ke Anda di studio. Terima kasih telah menonton!